Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Petra Nesmega Kastiawan Kepala Mansatu Pangalpinan Yang terletak di Provinsi Kepulauan Bangkablikum Mansatu Pangalpinan Menerapkan pola pembelajaran Sesuai dengan Yang ditetapkan Oleh Kandul Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangkablikum Sebagai pilot proyek Untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka Mansatu Pangalpinan Sudah melaksanakan Dan menerapkan kurikulum Merdeka ini Mulai dari tahun 2022 hingga saat ini Jadi sudah berlangsung Selama 2 tahun Dan ini akan kami sajikan Profil Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Yang ada di Mansatu Pangalpinan Selamat menyaksikan Bagaimana menerapkan Pembelajaran pada guru pelaksanaan Yang kita kenal Dengan pembelajaran Depresiasi Nah pada pembelajaran Depresiasi ini Para guru dituntut Bagaimana melaksanakan Pembelajaran dengan Berbagai macam inovasi Pembelajaran Mulai dari penggunaan IT-nya, penguasaan materinya, dan juga bagaimana menerapkan pembelajaran yang menarik di dalam kelas itu sendiri Dengan menggunakan prinsip pembelajaran inovatif Dalam perikulum Merdeka, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat desain pembelajaran adalah Melakukan asesmen awal Asesmen awal dapat berupa asesmen untuk melihat gaya belajar peserta didik Selain itu, peserta didik juga mengikuti asesmen diagnostik awal Hal ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik sebelum mempelajari materinya Kemudian, ini juga bertujuan untuk menyiapkan media yang menarik dan menemukan minat peserta didik dalam belajaran Sebagai contoh, media yang digunakan, semisal ada video untuk anak yang bertipe audio maupun visual Sedangkan untuk anak yang bertipe kinestatif bisa diminta untuk mendemonstrasikan atau role playing Untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran, guru dapat melakukan asesmen formatif Asesmen formatif ini dapat berupa tes tertulis ataupun melalui media teknologi berupa quizis, kabut, maupun Google Forms Selain itu, asesmen formatif juga bisa berupa produk-produk yang disiapkan oleh peserta didik Kemudian, yang menjadi pembeda yang lain bahwa penerapan kurikulum merdeka itu yang kita kenal dengan penerapan P5-P2R Nah, pada pelaksanaan P5-P2R ini, semua guru kita dibuatkan menjadi guru pembimbing Sehingga nantinya bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik daripada anak didik Yang pada akhirnya akan kita gelarkan hasil karya tersebut secara umum Guru, guru BK dan orang tua ini memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mata pelajaran pilihan mana yang akan dipilih Sehingga nantinya pada kelas 11 dan kelas 12, anak didik itu akan menempati kelompok belajar atau kelompok kelas Yang sudah sesuai dengan mata pelajaran pilihan yang diminati mereka Harapan kami dengan penerapan kurikulum merdeka di Bar 1 Bangunan Akan meningkatkan proses kegiatan belajar-mengajar Baik terhadap siswa maupun bagi gurunya Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan anak didik masa depan albinan Seperti yang kita harapkan dan kita cita-citakan Saya kira demikian penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh